Aduzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Aliflamimsood Kitabun unzila ilaika falayakum fi sodrika Kharajum min gulitun diropihi Wadzikrolilmu'minin Ini adalah sebuah kitab Yang diturunkan kepadamu Maka Janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu Kepada orang-orang kafir Dan Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman Ittabi'u ma'unsila ilaikum min rabbikum Walatat tabi'u min tunihi Awliya'aqollilamma tazakkarun Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya Wa kamil koryatin ahlakna khafa jahaba sunabayatan awum ko'ilun Betapa banyaknya negeri yang telah kami binasakan Maka Datanglah siksaan kami menimpa penduduknya di waktu mereka berada di malam hari Atau di waktu mereka beristirahat di tengah hari Fama kana da'wahum ith jahhum ba suna illa'an kolu'u inna kunna tholimu Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami Kecuali mengatakan Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang zolim Fala nas'alann al-lazina ursila ilayhim Maka Sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rosul-rosul kepada mereka Dan sesungguhnya Kami akan menanyai pula rosul-rosul kami Fala nas'alann al-lazina ursila ilayhim Apa-apa yang telah mereka perbuat Sedang kami mengetahui keadaan mereka Dan kami Sekali-kali tidak jauh dari mereka Walwaznu yawmaitzil haqqu Faman thakulath mawazinuhu Timbangan pada hari itu Ialah kebenaran Keadilan Maka Barang siapa berat timbangan kebaikannya Maka Mereka itulah orang-orang yang beruntung Waman khufath mawazinuhu Faulahika Al-lazina khusiru Anfusahum Bimakanu Bi ayatina Yathlimun Waman khufath mawazinuhu Faulahika Al-lazina khusiru Anfusahum Bimakanu Bi ayatina Yathlimun Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya Maka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami Walakot makannakum Fil ardi Wajal Nalakum Fiham Ma'ayisya Kholi Lama Tashkurun Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi Dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan Amat sedikitlah kamu bersyukur Amat sedikitlah kamu bersyukur Nakum Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam Lalu kami bentuk tubuhmu Kemudian kami katakan kepada para malaikat Bersujudlah kamu bersyukur Bersujudlah kamu kepada Adam Maka Mereka pun bersujud Kecuali iblis Dia tidak termasuk mereka yang bersujud Dari Lord Mâmanaka Mâmanaka Allâ Tashjuda'iz Amartuka Khol A'ana khairu Minuhu Kholak Tanim Nari Wah Kholak Tahu Min Mut Allah berfirman Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam Di waktu aku menyuruhmu Menjawab Iblis Saya lebih baik daripadanya Engkau ciptakan saya dari api Sedang dia engkau ciptakan dari tanah Qolafah bit minha Fama yakunulaka Antataka barufiha Fakhruj'innaka minasuhirin Allah berfirman Turunlah kamu dari surga itu Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya Maka keluarlah Sesungguhnya Kamu termasuk orang-orang yang hina Iblis menjawab Beritangguhlah saya Sampai waktu mereka dibangkitkan Allah berfirman Sesungguhnya Kamu termasuk mereka Yang diberitangguh Yang diberitangguh Karena engkau telah menghukum saya Tersesat Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus Terima kasih Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka Dari kanan dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Ta'at Terima kasih Allah berfirman Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir Sesungguhnya Barang siapa diantara mereka mengikuti kamu Benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam dengan kamu semuanya Wa ya Adamus kun anta wa zawjuka aljannata fa kulla min khaithu si'tumma Wa la taqarubba hadis sajarata fa takuna amin al-zulimin Dan Allah berfirman Hai Adam Bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga Serta makanlah olehmu berdua buah-buahan Dimana saja yang kamu sukai Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini Lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zolem Fawaswasa lakumasyaitonu liyubudia lahumma maburiyan Huma min sawatihima Wa qala ma nahakuma rabukuma An hazih shajarati illa an takuna malakaini Maka syaiton membisikkan pikiran jahat kepada keduanya Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu aurotnya Dan syaiton berkata Tuhan kamu tidak melarangmu Dan mendekati pohon ini Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga Dan dia syaiton bersumpah kepada keduanya Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua Fatallahumma bi khururin falamma zaku shajarat abadath Lahumma sawatuhuma watafikku yakhsifani alayhim ma min warukil jannah Wa nadakhuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma shajarat Wa akul lakuma inna shaytuna lakuma adun mubin Maka syaiton membujuk keduanya Untuk memakan buah itu Dengan tipu daya Tadkala keduanya telah merasai buah kayu itu Nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu Dan aku katakan padamu Sesungguhnya Syaiton itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua Qala rabbana zhulamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khusirin Keduanya berkata Ya Tuhan kami Kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Nisjaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi Kau lah bitu ba'dukum li ba'din adu Wa lakum fil ardi mustaqru wa matta'un ila khin Allah berfirman Turunlah kamu sekalian Sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain Dan kamu mempunyai tempat kediaman Dan kesenangan tempat mencari kehidupan di muka bumi Sampai waktu yang telah ditentukan Kulafi hatah yaunawafi hatamutuna wa min hatuh rajun Allah berfirman Di bumi itu kamu hidup Dan di bumi itu kamu mati Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan Ya Bani Adama qud anzal Nalaikum ribasihi Wa risau'atikum warisha Wa libasu taqwa Wa thalika khair Thalika min ayat Wa sallallahu alaikum ya thakkarun Hai anak Adam Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu Dan pakaian indah untuk perhiasan Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka selalu ingat Ya Bani Adama la yaftinannakumu shaytonu Kama akh roja'abawaikum minal jannati yang ziwan Huma libasahumma liyuriahumma su'atihima Innahu yaroikum huwa wakubbiluhu min khaytulah tarawunahum Inna ja'alna shayton Inna ja'alna shayatina awliyaa lilathina la yuminun Inna ja'alna shayatina awliyaa lilathina la yuminun Hai anak Adam Janganlah sekali-kali kamu dapati Ditipu daya oleh shayton Hai anak Adam Janganlah sekali-kali kamu dapati Ditipu oleh shayton Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya Untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya Sesungguhnya Ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu Dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya Kami telah menjadikan shayton-shayton itu pemimpin-pemimpin Bagi orang-orang yang tidak beriman Wa'idha fa'aluu fahishatan Qalu wajadna alaiha Aba'anaha Kul inna alloha la ya murubil fahshai'at Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji mereka berkata Kami mendapati Kami mendapati nenekmu yang kami mengerjakan yang demikian itu Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya Katakanlah Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah Apa yang tidak kamu ketahui Kul amaru rabbi bil qisti waqim wujuhakum Indakun di masjid Waduhu mukhlisina lahudinakam Abadakum ta'udun Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan Dan katakanlah Luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang Dan sembahlah Allah Dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya Fariqon hadda wa fariqon haqqo alaikimu zolalatu Sebahagian diberinya petunjuk Dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka Sesungguhnya Mereka menjadikan saiton-saiton pelindung mereka selain Allah Dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk Ya Bani Adama khudusinatakum inda kullimas jiddiu wa kulu wa shrobu wa la tushrifu Inna hu la yuhibbul musrifin Hai anak Adam Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid Makan dan minumlah Dan janganlah berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang berlebih-lebihan Qul man kharro masinatallohi Alhamdulillati akhroja liibbadihi Wa at-toyibadi minarriz Qul ghiya lilathina amanu Fil khaya ti dunya Khawli sota yawm al-qiyamah Qadhalika nufassilul ayati liqawmi ya'lamun Katakanlah Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Yang telah dikeluarkannya Untuk hamba-hambanya Dan siapapulakah Yang mengharamkan rezeki yang baik Katakanlah Semuanya itu disediakan Bagi orang-orang yang beriman Dalam kehidupan dunia Khusus untuk mereka saja di hari kiamat Demikianlah kami menjelaskan Ayat-ayat itu Bagi orang-orang Yang mengetahui Qul innam makharu marub Bial fawakisham ma zuharu min Hawa ma batunawal Ithmawal baq Ya bikhiril haq Qiywa antusriku bidlahi ma'lam yunazzil bihi sultanan Wa antakulu walallahi ma'la ta'lamun Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi Dan perbuatan dosa Melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar Mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu Dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah Apa yang tidak kamu ketahui Walikulli ummatin ajalun Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu Maka Apabila telah datang waktunya Mereka tidak dapat mengundurkannya Barang sesaat pun Dan tidak dapat pula Memajukannya Ya Bani Adam Al-Fatihah Hai anak Adam Jika datang kepadamu rosul-rosul daripada kamu Yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku Maka Maka Barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan Tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka Bersedih hati Wal-lazina kathabu bi-ayatina Was takbaru an haulai ka as Habun narihum fiha khalidun Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan menyombongkan diri terhadapnya Mereka itu penghuni-penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Faman azlamu min manif Taru ala alluhi kathiban Au kazzaba bi-ayatihi Ula'ika yanaluhum Nasibuhum minal kitab Hatta idha jahat Hum rusulunna yatawaffaunahum Qoluhu aynama kuntum tad'un min dunillah Qoluhu zallu anna wa shahiddu Walaa anfusihim Annahum kanu kafirin Maka Siapakah yang lebih zolim Daripada orang yang membuat-buat dusta Terhadap Allah Atau mendustakan ayat-ayatnya Orang-orang itu akan memperoleh Bagian yang telah ditentukan Untuknya di dalam kitab Lahu mafus Hingga Bila datang kepada mereka Utusan-utusan kami malah ikat Untuk mengambil nyawanya Di waktu itu Utusan kami bertanya Dimana berhala-berhala yang biasa Kamu sembah selain Allah Orang-orang musyrik itu menjawab Berhala-berhala itu Semuanya telah lenyap dari kami Dan mereka mengakui terhadap diri mereka Bahwa mereka adalah orang-orang kafir Qolad khulufi umamin Qod khulat Min qoblikum Minal jinn wal insi Finnar Qulamada khulat Ummatun le'anat Ukhtaha Khattah Iza Dharuk Fihaha Jami'an Kualat Ukhranahum Khattah Iza Dharuk Fihaha Jami'an Kualat Ukhrahum Liy'ulahum Rabbana Al-Fatihah Lamun Allah berfirman Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jinn dan manusia Yang telah terdahulu sebelum kamu Setiap suatu umat masuk ke dalam neraka Dia mengutuk kawannya menyesatkannya Sehingga apabila mereka masuk semuanya Berkatalah orang-orang yang masuk kemudian diantara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu Ya Tuhan kami Mereka telah menyesatkan kami Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka Allah berfirman Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda Akan tetapi kamu tidak mengetahui Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu diantara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat Masing-masing mendapat siksaan yang berlipat Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan menyombongkan diri terhadapnya Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Dan tidak pula mereka masuk surga Hingga unta masuk ke lubang jarum Demikianlah kami memberi pembalasan Kepada orang-orang yang berbuat kejahatan Lahum min jahannama mihatu Wa min fauqihim guwash Wa kathalika najazid zulimin Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka Dan di atas mereka ada selimut api neraka Demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang zulim Kepada orang-orang yang berlipat Dan orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal-amal yang salih Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang Melainkan sekedar kesanggupannya Mereka itulah penghuni-penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Wa naza'na ma fi sudurihim min qilin tajri Min takhtimul anharuk wa qalul hamdulillah Wa qalul hamdulillahi Al-lazihi khadana lihada Wa ma kunna lina Tadiya lawla an-hartana Allah Lakud jاءat rusulu rabbina bilhaq Wa nudu antil kumul jannat Tu'urith tumuhabim ma kutum takmalun Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka Mengalir di bawah mereka sungai-sungai Dan mereka berkata Sekala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk Kalau Allah tidak memberi kami petunjuk Sesungguhnya Telah datang rosul-rosul Tuhan kami Membawa kebenaran Dan diserukan kepada mereka Itulah surga yang diwariskan kepadamu Disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan Wa nadha ashabul jannati ashaban nari anqud Wajadna ma wadana rabbuna haqqa Fahel wajadtum ma wada rabbukum haqqa Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka Dengan mengatakan Sesungguhnya Kami dengan sebenarnya telah memperoleh Apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami Maka apakah kamu telah memperoleh Dengan sebenarnya apa ashab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu Mereka penduduk neraka menjawab Betul Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan diantara kedua golongan itu Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zolim Al-Quran Al-Dzina yasududunan sabbilillahi wa yabuhunahai wa jawahum bil-akhiroti kafirun yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Wabaynahumma hijabu walalah rafi rijalun ya'rifunakun lambisimahum dan diantara keduanya penghuni-penghuni surga dan neraka ada batas dan diatas araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum mereka belum lagi memasukinya sedang mereka ingin segera memasukinya وَإِذَا سُرِفَتْ أَبْصُورُهُمْ تِلْقَوْا أَسْخَابِ النَّارِ قَالُوا رَبْبَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ ذُولِمِينَ dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka mereka berkata ya Tuhan kami janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zolim itu وَنَادَا أَسْخَابُ الْأْرَوْفِ رِجَالَ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَّهُمْ قَالُوا مَا أَخْنَنَكُمْ جَمُّكُمْ وَمَا كُمْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu أَهَا أُولَٰئِ الَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِدْ خُلُّلْ جَنَّةَ لَا خُفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْسَنُونَ أَهَا أُولَٰئِ الَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِدْ خُلُّلْ جَنَّةَ لَا خُفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْسَنُونَ Orang-orang di atas A'rof bertanya kepada penghuni neraka Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang mu'min itu dikatakan Masuklah ke dalam surga Tidak ada kekhawatiran terhadapmu Dan tidak pula kamu bersedih hati Wa nadha ashabu al-nari ashabu al-jannati Afidhu walayna minal ma'i Aumim ma'arazakukumullah Qalu inna alloha karramakum alal kafirin Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga Limpahkanlah kepada kami sedikit air Atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu Mereka penghuni surga menjawab Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu Atas orang-orang kafir Al-Jawman 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 Tunya fal yawma nansahum Kamana suliqo ayawmikum Hadha wa makanu bi ayatina yajhadun Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main Dan senda gurau Dan kehidupan dunia telah menipu mereka Maka pada hari kiamat ini Kami melupakan mereka Sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini Dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami Walakud jiknahum bikitabin fassulnagu ala ilmin hutawwarah Matalli qawmi yu'minun Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran Kepada mereka yang kami telah menjelaskannya Atas dasar pengetahuan kami Menjadi petunjuk dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman Hal yanduruna illa ta'wilahu Yawma yati ta'wiluhu Ya'koolu alladhinna nesuhu min qablu qod Jaa'ath rusulu rabbina bilhaq Kifahal lana min shufa'a fayas Fa'u lana awun uradtu Fa'na'amala ghayra alladhi kunna n'amal Qod khusirru anfusakum Wadala anhum maa kanu yahtarun Tiada lah mereka menunggu-nunggu Kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu Berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu Sesungguhnya Telah datang rosul-rosul Tuhan kami Membawa yang hak Maka Adakah bagi kami Pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia Sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan Sungguh Mereka Telah merugikan diri mereka sendiri Dan telah lenyaplah Dari mereka Tuhan-Tuhan Yang mereka ada-adakan Terima kasih Terima kasih